Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah di video kali ini saya akan bagikan pada kalian Cara mengatasi burung cendet yang bunyi sambil loncat-loncat Ataupun sambil salto teman-teman Nah tetapi sebelum saya bagikan video ini berlanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang yang banyak Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jenjatun Santara Kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jenjatun Santara teman-teman Dan disitu juga ada link grup WhatsAppnya tentunya Nah di grup WhatsApp kalian bisa selain-selain sama teman-teman kalian Tetapi kalau biasanya chat pribadi itu tidak dirayani Nah langsung saja kita masuk di pembahasanya Pembahasanya That's it I'll call it Kicau 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 nah oke teman-teman sekarang kita masuk di pembahasan yang utama buru cendiat yang bunyi sambil salto ataupun sambil lontak-loncat bagaimana sih cara mengatasinya dan apa sih penyebabnya nah untuk penyebabnya mungkin yang pertama yang sering terjadi yaitu adalah buru tersebut berahi tinggi dan emosi tinggi dan biasanya kalau buru cendiat yang berahi tinggi itu lebih suka nabrak-nabrak jeruji ya kalau melihat lawan dan yang kedua, yang kedua ini biasanya adalah over emosi nah emosi tersebut itu biasanya buru cendiat itu akan mengalami over emosi di saat waktu mesin kawin, nah kalau di waktu mesin kawin buru cendiat semua buru cendiat ya itu rata-rata akan ngejar-ngejar dan juga akan menjadi galak nah untuk itu bagaimana sih cara perawatannya perawatannya, nah untuk perawatan hal tersebut kalau over berahi mungkin bisa dimandikan lalu dijemur dan extrafodingnya bisa dikurangi ataupun juga bisa diganti juga bisa yang penting tidak di kebiasaan yang lama ataupun tidak seperti di hari-hari biasanya nah untuk over emosi buru over emosi mungkin itu akan lebih sulit untuk ditangani dikarenakan kalau baru jenis kawin tersebut kalau belum menemukan pacarnya ataupun pasangannya biasanya dia akan lebih apa ya lebih galak tetapi itu bisa sembuh teman-teman dengan cara apa sih dia bisa sembuh nah untuk yang pertama ini mungkin kalian bisa melatihnya dengan setiap hari kalian masukkan saja tangan kalian di dalam sangkar mungkin kalau dia mematuk usahakanlah tangan kalian goyang-goyangkan saja jangan sampai dia mematuk tersebut sampai nempel di tangan kalian kalau nempel itu biasanya akan sakit sekali nah maka dari itu untuk menghindari sakit tersebut pacar-cabar untuk digoyang-goyang kalau tidak lepas-lepas ya kalian bisa gendang lagi untuk menggoyangnya nah yang perawatan yang utama mungkin ini adalah faktor harian ya kalau buruk jendat sedang di masa-masa harian seperti biasa ini kalau bunyi sambil lompat-lompat ataupun sambil salto mungkin perawatan ini mungkin bisa direkomendasikan buat oleh kecomannya di seluruh Indonesia mungkin yang pertama perawatan harian perawatan harian tersebut itu yang pertama awal buka keredong wajiblah untuk dikembunkan nah setelah pengembunan pengembunan selesai barulah dikasih ekstrafoding ekstrafoding itu bisa berupa jangkrik watongkong kloto dan belalang teman-teman nah setelah itu dianginkan sebentar lalu dimandikan nah untuk mandi ini usahakanlah kalian mandikan buruk jendat tersebut dari atas ya nah kalau buruk saya pribadi ini mungkin saya mandikan mandi hujan dikarenakan apa kebutuhan disini ada hujan lalu saya mandikan hujan saja dikarenakan juga airnya dari atas dan juga tidak terlalu kasar atau tidak terlalu deras hujannya mungkin itu akan lebih baik daripada untuk mengembunannya teman-teman nah untuk dari atas itu itu bisa menyebabkan ataupun bisa berdapat positif pada buruk jendat yang kurang ngotot dan kurang nagen dan kurang satu titik ataupun berdiri tegak dan lantang berbunya teman-teman nah biasanya kalau buruk jendat kalau sedang mandi disemprot dari atas itu biasanya buruk jendat tersebut akan lebih berdiri satu titik seperti ini ya seperti itu dan biasanya buruk jendat juga akan lebih ngotot teman-teman nah untuk buruk ini buruk saya ini saya mandikan hujan teman-teman nah setelah itu mungkin bisa diain-ainkan sebentar sampai bulu-bulunya itu kering ataupun setengah kering juga bisa nah setelah itu barulah dijemur teman-teman nah penjemuran ini saya berdurasi 15 menit untuk jemurnya nah usahakan kalau kalian menjemur buruk jendat tersebut jangan ditaruh di tanah ataupun di lantai kalian bisa menghentuknya di tempat kalian ataupun di teras kalian yang penting terkena senar matahari teman-teman ataupun di pohon juga bisa yang penting masih terawasi oleh juraganya biasanya kalau di pohon itu banyak serangga-serangga seperti semut kerangkang dan hewan predator lainnya yang bisa melukai buruk jendat tersebut teman-teman maka dari itu kalau di jemur di pohon mungkin bisa diawasi ya gerak-gerik dari buruk jendat tersebut biasanya kalau sedang bayar dia akan mengeluarkan surah yang namanya toet-toet-toet-toet yang berkepanjangan nah untuk yang terakhir ini kalau sudah dari perawatan harian sudah bagus dan ada perubahan yang terakhir ini yaitu adalah tangkringan teman-teman nah kalau tangkringan usahakanlah kalian kasih tangkringan yang sesuai dengan ukuran buruk jendat tersebut teman-teman nah kalau kakinya misalnya ukuran berdiameter 10mm nah kalian kasih saja tangkringan yang ukurannya juga diameternya 10mm teman-teman nanti kalau dia menengkram itu akan sangat pas sama tangkringan tersebut teman-teman jadi kalau buruk jendat tangkringannya pas sama kakinya ataupun jengkramannya itu biasanya akan lebih nagen nah bagaimana om kalau tangkringan tersebut lebih besar ataupun lebih kecil nah yang pertama lebih kecil atau lebih dahulu ya kalau yang lebih kecil itu biasanya buruk jendat juga kurang nyaman dikarenakan jengkramannya yang terlalu kecil dan biasanya akan lebih licin saat dia mau bunyi ngoto teman-teman dan hal itu bisa menyebabkan buruk jendat kalian bunyi sambil salto ataupun sambil lompat-lompat nah dan yang kedua yang kedua ini yaitu adalah tangkringan yang terlalu besar nah bagaimana dengan tangkringan yang terlalu besar om nah kalau tangkringan yang terlalu besar itu biasanya akan mengibatkan kaki dari buruk jendat tersebut sakit nah hal itu biasanya bisa dilihat dari saat keseharian buruk jendat tersebut kalau sudah nyantai kalau sudah nyantai kalau kakinya diangkat satu itu biasanya kakinya itu sedang sakit teman-teman dikarenakan benyegal yang saya bahas ini yaitu adalah tangkringannya yang terlalu besar dan itu biasanya akan melukai jari-jarinya ataupun yang jari-jari di sebelah kuku itu akan terluka dikarenakan kukunya yang terlalu menekan jari tersebut ataupun daging kulit serta tulangnya itu akan mengembangkan ngeri teman-teman nah mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya Om Tegajan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacar Jor Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum